KPU memastikan 13.000 DPT bermasalah di DKI akan selesai diperbaiki sebelum penyelenggaran pemilu legislatif. Dari total DPT bermasalah, mayoritas diantaranya merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar DPT yang bermasalah adalah akibat tidak adanya nomor induk KTP. Dan 12.000 diantaranya adalah penghuni lapas yang tidak lagi memiliki KTP atau tidak memiliki NIC dengan standar terbaru. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mengatakan, KPU menargetkan perbaikan DPT bermasalah selesai dua minggu sebelum pemilu legislatif. Menurut Hadar, kerjasama dari berbagai pihak harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan DPT bermasalah. Ia berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pemerintah terkait turut membantu KPU agar Pesta Demokrasi 2014 berjalan lancar.